Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys pagi ini saya mau bikin sambal apa namanya tahu tempe ikan asin selama ini aku mau nyair bening plung-plung guys nyair bening katu campur gambas ya guys oke kita tumis bumbu kita tumis sambalnya ya guys ya kita tumis cabe merah bawang putih sama tomatnya dulu ya guys ini udah saya blender gas tinggal gongso aja digongso dasar airnya baru kasih minyak Oke ini airnya udah mau mendidih ya yang jadi kita masukin sayurnya ini udah mau sati airnya remosat nih Oke kita tunggu ini mateng tunggu ini mendidih oke ini airnya udah mendidih ya kita masukin sayurnya kita tunggu dulu airnya kok air kita tunggu dulu mateng ini tunggu airnya musat ini airnya udah mereset ya udah mau mereset kita kasih minyak ya terus kita tes rasa ya sayur peningnya terlalu mateng udah saya kasih garam gula sama penyedap roigo oke sekarang kita kasih minyak dulu bentar lagi mateng ini cuman bumbunya bawang putih bawang merah aja guys gak digoreng cemplung-cemplung aja sayur bening sayur bening ala-ala ala-ala wong-wong-wong deso itu loh lebih mateng ini ini sambalnya juga terlalu mateng oke kita tunggu mateng dulu ya oke sayur beningnya udah mateng ya kita batin kompornya sambalnya juga terlalu mateng oke kita masukin ikan asinnya gitu kita masukin tahu tempenya ayy tutup pancinya jatuh kemblontang tutup pancinya jatuh ini kekeringan gak tambahin minyak ya guys pancinya jatuh pancinya jatuh pancinya jatuh Oke kita taruh di nangkuk dulu ya sayurnya udah matang Oke ini sayurnya udah matang ya sambal tempe tahu ikan aslinya Udah matang sama sayur bening ratu sama gambasnya udah matang ya oke Gitu aja ya video kita kali ini jangan lupa di like di komen di subscribe bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa